Halo, Assalamualaikum, bertemu lagi di Mamsury Kitchen Channel Di video kali ini, saya akan berbagi resep rempeik udang ala Rumah Makan Padang Nah, hasilnya kriuk dan renyah seperti ini Di resep ini, saya tidak menggunakan telur dan tapioca Jadi, bahannya betul-betul simple dan mudah didapat Sebelum mulai memasak, teman-teman yang belum subscribe Sebaiknya, subscribe dulu ya Dan hidupkan notifikasinya, biar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya Nah, kita mulai dengan bahan yang harus dihaluskan Yaitu 11 buah bawang putih, 5 buah kemiri, dan 1 ruas kencur Bahan-bahan tersebut, kita tambahkan dengan 100 ml air Lalu, kita blender sampai halus Nah, setelah di blender, kita sisihkan dulu ya, teman-teman Nah, kemudian, kita lanjut siapkan tepung beras Nah, tepung berasnya, saya menggunakan tepung beras kemasan sebanyak 375 gram Kemudian, 1 sendok teh flores, garam, setengah sendok teh ketular, setengah sendok teh ruca, kemudian setengah sendok teh kunyit Kemudian, saya tambahkan 4 sendok dengan sambutan bumbu seperti ini Nah, semua bahan kita aduk rata Nah, kemudian, bumbu yang sudah kita haluskan tadi, kita campurkan ke dalam adonan seperti ini Nah, kemudian, kita tambahkan air suhu ruangan sebanyak 500 ml Ditambahkan secara bertahap ya, teman-teman Jadi, sampai dengan tahap ini, banyaknya air yang digunakan adalah sebanyak 600 ml 100 ml digunakan untuk memblender bumbu halus yang tadi Dan 500 ml yang digunakan untuk tahap kedua ini Dalam proses pembuatan rempeyek, takaran air yang pas adalah salah satu penyebab rempeyek itu berhasil atau gagal Jika terlalu banyak air, maka rempeyeknya pun akan terlalu tipis dan mudah hancur Tapi, jika kekurangan air, maka rempeyeknya pun akan terlalu tebal, jadi hasilnya tidak kering Nah, kemudian, kita tambahkan daun jeruk yang sudah diiris-iris seperti ini Kemudian, kita aduk hingga rata Selanjutnya, kita ambil adonan sebanyak 20 sendok makan Kemudian, kita tambahkan air sekitar 30 sampai dengan 50 ml Nah, kemudian kita aduk rata hingga mencapai kekentalan yang pas Nah, teknik pemisahan seperti ini adalah salah satu trik saya dalam proses pembuatan rempeyek Lakukan hingga adonannya habis ya teman-teman Kemudian, kita siapkan udang Di resep ini, saya menggunakan 300 gram udang yang sudah dicuci bersih Nah, kemudian kita ambil udang dan masukkan ke dalam adonan yang sudah dipisah tadi secukupnya Kita panaskan minyak dan kita siram bagian pinggiran wajan agar rempeyek nanti tidak menempel atau tidak lengket ya teman-teman Nah, kita cetak rempeyek di pinggiran wajan seperti ini Nah, di resep ini saya hanya menambahkan 3 sampai 4 buah udang di setiap rempeyeknya Nah, ini karena wajannya kecil jadi satu kali menggoreng hanya cukup 4 buah rempeyek saja Nah, di resep asli rempeyek padang itu sebetulnya menggunakan daun kunyit ya teman-teman Tapi karena saya tinggal di luar negeri, daun kunyit itu sangat agak sulit ditemukan Jadi, buat teman-teman di Indonesia boleh mungkin nanti menambahkan daun kunyit akan lebih enak rasanya Nah, setelah selesai mencetak Kita dorong ke bawah ya teman-teman seperti ini Ada sebagian yang terdorong sendiri langsung masuk ke dalam minyaknya Ada juga yang perlu dibantu didorong dengan menggunakan sumpit Nah, untuk alat bantunya sesuai kebiasaan teman-teman saja Boleh menggunakan sendok atau dengan yang lainnya Nah, ini rempeyeknya sudah matang Hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah, di next video akan ada resep-resep yang lebih menarik lagi teman-teman Jangan lupa bunyikan notifikasinya Wassalamualaikum